Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa sejumlah jajanan takjil yang dijual di Majenek, Sulawesi Barat diperiksa petugas badan pengawas obat dan makanan Sulawesi Barat. Dalam rahasia petugas menemukan makanan yang mengandung roda minbe atau sat pewarna yang berbahaya. Tim terpadu Dinas Kesehatan Majenek dan Balai Pong, Sulawesi Barat memantau langsung takjil yang dijajakan para pedagang di samping pusat pertokohan Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat. Petugas pun mengambil sampel sebanyak 21 dari beberapa jenis makanan dan minuman yang dijajakan para pedagang. Satu persatu sejumlah makanan diperiksa petugas untuk dilakukan uji sampel secara langsung. Sejumlah sampel tersebut kemudian diuji di laboratorium di dalam mobil yang sudah disediakan Balai Pong. Dari 21 sampel makanan yang diuji, petugas menemukan jenis kerupuk yang mengandung roda minbe atau sat pewarna pakaian. Sat yang sering digunakan untuk pewarna pakaian ini sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia sebab dapat menimbulkan kanker. Sementara untuk jenis makanan lainnya seperti kue, es buah, tidak ditemukan zat yang berbahaya. Untuk makanan yang diketahui mengandung sat berbahaya, petugas kemudian mengambil makanan tersebut dan meminta pedagang untuk tidak menjualnya kembali. Kait pengawasan jajanan buka puasa, kami juga sudah bersama-sama dengan tim terpadu di Kabupaten Majenek yang sekaligus tadi sudah disupport oleh Pak Bupati. Kami bersama-sama melakukan pengawasan sampel yang diperoleh oleh Balai Pong itu ada sebanyak 21 dan ada positif 1 mengandung boraks. Makanan apa itu? Ya, kerupuk Pak. Kerupuk ya? Ya, kerupuk yang positif boraks. Katanya ada juga yang Rodamin B itu? Rodamin B itu tadi hasil sampling Dinas Kesehatan. Dinas sudah melakukan uji dan kita lakukan pembanding yang diuji sendiri juga oleh Balai Pong. Jadi rupanya sama ya Bu ya, dari Dinas Kesehatan hasilnya positif. Atas temuan tersebut petugas menghimbau kepada masyarakat supaya lebih waspada dengan makanan yang beredar di pasaran tanpa disertai daftar komposisi makanan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Dari Majenia Ali Mukhtar, Ainyus, melaporkan.